Nah, hendaknya itu perlu teman-teman sadari kalau di antara kita itu memang ada sesuatu yang biasanya dijinakkan oleh situasi budaya tempatan. Sehingga istilah literis tadis itu dihasanah berbahasa Inggris itu jarang sekali dipergunakan kalau kita memang cenderung menggunakan ini. Nah, saya mulai dari hakikat kajian karena saya yakin ini akan mengantarkan dan mengingatkan kita semua bahwa studi di tingkat S1, S2, S3 itu pasti akan diakhiri dengan namanya skripsi S1, basis S2, dan disertasi S3. Tetapi yang penting lagi adalah misalnya saya mengatakan sesuai dengan arahan dari Pak Dekan tadi, objek materinya itu hanya di qualifiernya itu beda. Misalnya disertasinya Bu Nurain dulu membicarakan penyair Libanon misalnya, Khalil Gibran dengan menggunakan perspektif semiotik misalnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara kajian itu ada objek materi yaitu sastra Inggris misalnya, kemudian ada objek formalnya yaitu sudut pandang teoretik konseptual yang akan dijadikan semacam pisau beda. Nah, untuk tingkatan skripsi ini, bagi mahasiswa S1, tingkatannya menerapkan suatu teori atau suatu sudut pandang. Yang penting itu. Nah, kalau S2 itu menerapkan dan mengembangkan. Kalau S3, menerapkan, mengembangkan, dan menemukan. Tapi objek materialnya itu relatif sama kalau di kajian sastra Inggris. Gila memang, udah mulai Boi, katanya 10.45. Ini kok bocor ya. Nah, kemudian seterusnya, di dalam kajian itu yang penting Anda perhatikan ada tiga hal. Yaitu masalah orisinalitas, kejelasan, dan koherensi. Ini pasti sudah dibicarakan di dalam perkuliahan apapun sejak semester satu melalui filsafat ilmu misalnya, atau melalui metode penelitian atau metode penulisan karya ilmiah. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan. Saya akan langsung masuk pada masalah posisi teks sastra di dalam konteks kajian. Yang penting itu. Jadi, kalau kita melihat sejarah sastra, baik di Inggris, Eropa, maupun di tempat lain termasuk di Indonesia, posisi teks sastra itu selalu berubah. Sesuai dengan apa yang disebut Zaid Geis. Jiwa zaman. Tapi yang lebih penting lagi adalah, bagaimana cara kita memandangnya. Kalau ini dikaitkan dengan masalah posisi teks sastra, itu akhirnya akan sampai pada masalah sudut pandang yang kita gunakan. Ini pentingnya, teman-teman itu menekuni secara baik bagaimana sejarah sudut pandang terhadap kesastraan. Yang sangat umum itu selalu mengatakan bahwa sastra itu merupakan ekspresi si kreator atau ekspresi penyair, novelis, serpenis. Saya kira bagi teman-teman dari jurusan Inggris, sangat paham dengan William Walsworth, yang mengatakan bahwa sastra itu adalah ekspresi spontan dari seorang penyair. Itu yang akhirnya kadang-kadang dipakai sampai hari ini. Padahal kalau kita melihat penyair-penyair dari Uwin saja, dari zamannya Toha Masruh Abdullah sampai Hamdi Salat, kemudian banyak sekali di itu Otos Tukatno, kemudian Amatori Elwa, kemudian ada juga Abidah Elhaliki, itu kan selalu mengalami dinamisasi di dalam proses kreatif. Sehingga kita harus memandangnya juga secara dinamik. Kalau semula, sastra diyakini hanya sebagai ekspresi si kreator, sehingga itu masuk di dalam pandangan yang ekspresionis dan romantik. Lalu cara mengkajinya menjadi sangat berbeda dengan ketika pandangan-pandangan itu kemudian digeser oleh pandangan yang baru, yang berikutnya. Misalnya dengan munculnya teori formalisme di Rusia, yang kemudian teori formalisme itu sangat mengedepankan apa yang disebut de-otomatisasi. Jadi kalau seorang penyair menulis, itu pasti membuat bahasa yang dibakai menjadi asing bagi pembaca biasa. Sehingga seorang pengkaji untuk tulisan skripsi, tesis, ataupun makalah-makalah yang akan dijurnalkan, melakukan tugas mengembalikan yang de-otomatis, yang dehabituasi menjadi bahasa biasa. Itu namanya rekuperasi. Banyak sebutannya. Yang sangat lazim itu biasanya itu di kalangan mahasiswa itu, kalau itu puisi, maka dijadikan parafrasinya seperti apa. Padahal kalau mengikuti perjalanan akademiknya Pak Dekan, yang dulunya sastra, kemudian sejarah itu nanti akan beda lagi ketika Anda melakukan parafrasa dan melakukan terjemahan atau translasi. Itu beda nanti di dalam perkembangan pandangan-pandangan itu. Jadi pandangan romantik dan ekspresif itu kemudian dihentang oleh formalisme. Itu percanaannya seperti itu. Jadi para formalisme yang kita kenal itu, itu mereka itu melihat sebagai sesuatu, sastra itu sebagai sesuatu yang mengalami evolusi. Bukan revolusi, tetapi evolusi. Itu yang terjadi. Makanya jangan heran kalau tokoh di romantik, tokoh di formalis juga mungkin sama. Ketika mereka, para tokoh itu, mengalami perubahan sudut pandang, tak kalah berhubungan, berhadapan dengan karya-karya sastra. Ini, makanya itu kan mereka itu juga mengkaji dari berbagai hal. Jadi para formalis itu ingin membebaskan, membebaskan sastra dari kumkungan disiplin lain seperti psikologi, sejarah, dan seluruhnya. Tetapi pada sisi yang berbeda antara psikologi sastra yang melahirkan pendekatan psikologis, itu juga akan berkembang lagi. Tidak hanya dari Freud misalnya, tapi juga sampai kepada Jacques Lacombe misalnya. Kalau Anda baca perkembangan-perkembangan itu. Tetapi saya ingin menjelaskan ini dulu. Ini dari... ...kali ini. Itu kan biasa. Tapi statement itu diubah menjadi tidak biasa dengan sarana inversi. Misalnya, ini kali tak ada orang mencari cinta. Itu di dalam puisi Hairil Anwar. Saya kira teman-teman sangat akrab dengan puisi Robert Frost misalnya. Stopping by wood in the snowy evening misalnya. Kalau dibawa ke Indonesia itu kan jadi lucu. Kok senja bersalju. Kalau di sini menjadi saljunin yang di mana. Itu namanya terjemahan budaya. Sehingga senja berkabut. Misalnya seperti itu. Nah, sarana-sarana sasta itu menentukan keberhasilan sebuah teks sastra. Itu menurut para formalis. Nanti berkembang sampai kemana-mana. Sampai juga di Indonesia. Sehingga orang-orang zaman balai pustaka, bahkan prabalai pustaka, bahkan di sastra Indonesia lama, sangat mengedepankan yang namanya sarana sastra. Nah, untuk yang kedua, di dalam melihat sastra sebagai kumpulan sarana, kita harus melihat sarana-sarana apa yang bermakna di dalam membangun suatu karya sastra. Kalau Anda kembali kepada Roman Ingarden, mudah-mudahan sudah dibaca di dalam buku Theory of Literature-nya Raina Welleck dan Austin Warren, itu di sana diungkapkan bahwa sastra itu terdiri atas lapis-lapis. Ada lapis bunyi, sound stratum, lalu ada unit of meaning, dan seterusnya. Silahkan nanti Anda baca sendiri. Nah, ini yang membuat karya sastra membangun struktur. Sehingga semua elemen dari bunyi sampai kata, kemudian kolokasi makna berdasarkan morfim, dan seterusnya menjadi hal yang harus dinaturalisasikan, direkuperasi, tidak dijadikan sesuatu yang dihabitual. Nah, itu istilah yang paling mudah itu satu parafrasa, yang kedua, diceritakan kembali menurut versi kita. Itu paling mudah itu seperti itu. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke wilayahnya yang tadi disampaikan Pak Dekan, menjadi sejarah, maka pandangannya menjadi new historisism. Itu untuk tingkat lanjutnya nanti seperti itu. Jadi karya sastra oleh para formalis diyakini sebagai sarana yang kehadirannya netral, otonom. Jadi kita sebagai pengkaji itu tugas pertama dan utamanya adalah meneliti struktur karya sastra yang Anda pilih itu dalam evolusinya melalui bermacam-macam sarana yang sifatnya itu evolusioner. Tidak revolusioner. Dalam pandangan formalis yang akhirnya berkembang menjadi strukturalis. Sehingga perhatian utama formalis adalah pengasingan atau de-otomatisasi atau de-familiarisasi. Jadi penyusunan secara artistik dari yang wajar lalu menjadi sesuatu yang aneh. Menjadi sesuatu yang tidak biasa. Mungkin Anda teringat pada dalil tertentu when one expression is unusual we call it as a literature. Jadi ketika satu ungkapan itu bersifat luar biasa aneh-aneh seperti kita semua hari-hari ini kan kita hidup di zaman yang aneh ada celana baru di jebol dengkule supaya sobek namanya model celana sobek walaupun baru. Itu kan kita selalu menggunakan itu sampai sekarang. Jadi yang model lama seperti formalis juga enggak habis sama sekali. Bahkan ada jalur yang menggunakan itu dalam berbagai lini kebudayaan. Apalagi kalau kita masuk ke pendidikan kita sampai kita kenal betul ganti menteri ganti kurikulum padahal yang ganti casingnya saja isinya sama. Sasra juga gitu. Kadang-kadang kan isinya tetap kemanusiaan yang universal. Tapi cara mengkomunikasikannya kepada audiens kepada halayak itu yang berbeda. Hari ini saya berangkat tadi dari rumah pukul 6.30 karena saya mengajar pukul 30. Sampai di sini saya masuk kelas baru ada dua orang. Padahal mahasiswa S2 saya jumlahnya 16 orang. Setelah saya masuk baru yang berikutnya datang satu per satu. Nah ini kan belum merupakan sebuah plot itu yang akhirnya di formalis Rusia itu yang namanya plot itu ya dibedakan antara fabula dan misalnya seperti itu. Anda tadi Mbak Karina misalnya saya bangun pukul 4. Setelah saya bangun saya pipis di kamar mandi. Setelah pipis saya mengambil air wudu untuk siap-siap sholat subuh. Kemudian setelah itu saya mandi. Lalu sarapan. Itu bukan alur tetapi itu jajaran peristiwa yang namanya alur itu. Itu memiliki dimensi kausalitas dan kronologis. Misalnya seperti itu. Kalau kita menggaji sastra dalam perspektif yang paling sederhana. Itu pentingnya Anda satu membaca siapa? Foster. Foster itu atau Robert Stanton atau S.A. Parton Criticism of Bruce yang seperti itu yang tingkatan S1 mestinya itu dibaca. atau Renewel itu namanya tulang punggung cerita. Naratif structure misalnya seperti itu. Jadi kesimpul yang pertama itu tugas kita sebagai pengkaji itu menaturalisasikan memfamiliarisasikan atau mewajarkan yang aneh yang asing ke dalam bahasa kita yang biasa. Nah untuk kepentingan ini silakan Anda baca Structuralist Puitix dari Jonathan Keller. itu silakan dibaca itu Puitika Structural. Itu wajib bagi kita yang belajar sastra apapun itu membaca seperti itu. Kalau misalnya saya selalu mengatakan kepada teman-teman dari jurusan bahasa non-Indonesia yang kebetulan saya dampingi. kok misalnya ada jurusan dari jurusan Jerman tapi mengutipnya mengutip yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang saya itu kan biasa gojekan ya dengan mahasiswa. Mestinya itu Anda itu justru memberikan masukan kepada saya karena saya itu orang yang selalu menganggap mahasiswa saya sebagai teman belajar. Walaupun saya sudah mengajar sejak tahun 78 ketika itu Anda semua usianya masih mimpi masih angan-angan calon orang tua Anda. Sampai hari ini saya mengajar sastra. Nah kalau mengutip itu hendaknya memakai yang apa sumber primer. Saya selalu mengatakan supaya saya bisa belajar juga. Misalnya kalau di Jerman itu muncul teori resepsi sastra. Di Perancis mungkin bisa juga punya Michelle Rivater Semiotics of Poetry tidak ngutifnya tulisan yang sudah di Indonesia akan dan kita jangan-jangan beliru apalagi kalau yang meng-Indonesia akan bukan orang sastra. tiba-tiba literatur saja diterjemahkan sebagai daftar pustaka. Bapak dal maksudnya the art of literature misalnya seperti itu. Jadi tugas kita itu melakukan pembongkaran supaya yang anak itu menjadi tidak asing lagi. Itu ujung akhirnya kita semua harus merebut makna apapun teorinya. Kita itu adalah homo signifikan makhluk yang mencipta dan memberi makna pada tanda-tanda. Tanda-tanda di sini disebut sebagai tanda bahasa. Bahasa dalam konteks kajian sastra adalah secondary modeling system atau second order semiotik system. Makanya kan akhirnya formalisme itu menjadi beda dengan strukturalisme di dalam mengkaji sastra. Jadi kalau struktural itu lebih menekankan pada bagaimana sastra itu dikomunikasikan juga kepada halayak. Jadi fungsi pengalamatan silahkan baca Roman Jakobson Linguistic and Poetics itu di sana itu kan dijelaskan bagaimana enam fungsi bahasa yang dipakai dalam metalingual itu semua diberdayakan di dalam teks sastra. Ini yang membedakan antara formalisme dan perkembangan dari formalisme itu yang disebut lingkaran linguistik Praha lalu jadi strukturalisme. jadi kalau formalisme itu menekankan otonomi karya sastra kalau strukturalisme itu bagaimana komunikasi sastra berfungsi di dalam masyarakat dan seterusnya dan seterusnya Mbak Karina saya itu diberi waktu untuk presentasi berapa menit atau kita nanti diteruskan dengan yang penting malah dialog kalau saya oke saya teruskan sedikit lagi jadi strukturalisme itu membela otonomi fungsi estetis tapi menolak isolasi seni sastra jadi fungsi estetik di dalam sastra itu tetap dibela oleh kaum strukturalis tapi mereka ini menolak isolasi seni kenapa sastra itu tidak akan mungkin lepas dari kerangka satu yang disampaikan Pak Dekan tadi kerangka sejarah lalu yang kedua tidak mungkin dilepaskan dari kerangka sosial budaya ini tidak mungkin kalau kalau Anda membaca tulisan-tulisan orang barat yang mempelajari Indonesia atau ini apa subjeknya itu menjadi Indonesianologi ya itu pasti menggunakan sastra lihat Ben Anderson contohnya banyak sekali Barton Raffel yang dari Amerika mereka itu kalau ingin tahu tentang Indonesia pasti melengkapinya dengan sastra apalagi di universitas universitas kelas dunia di barat hampir semuanya makanya tidak heran kenapa ahli sastra Indonesia itu justru dari Belanda seperti Tewi contohnya dari Australia misalnya hari Afling dari Jerman dan Hauser misalnya itu itu ceritanya kenapa sastra itu tidak boleh menurut kaum strukturalisme itu diisolasikan dari kerangka sosial budaya dan sejarah jadi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan kalau Anda ingin menulis kajian sastra tugas pertama melalui aspek struktur tapi supaya tidak lepas dari kelangkah sosial budaya dan sejarah maka Anda juga harus berbekal pengetahuan tentang konvensi bahasa konvensi sastra lalu konvensi budaya jadi kalau misalnya Anda memilih misalnya kumpulan puisi dari Hermes Hemingway misalnya itu ya Anda harus mempelajari bagaimana konvensi Inggris yang melatar belakangi kehidupan Hemingway misalnya seperti itu Anda membaca apa The Old Man and the Sea misalnya atau Snow of Kilimanjaro misalnya Anda harus paham betul the background of English Literature itu hari itu hukumnya wajib karena apa seorang penggaji itu memang harus memiliki bekal ketiga konvensi itu tadi konvensi bahasa itu sendiri ya bahasa Inggris kemudian konvensi sastranya sastra Inggris kemudian konvensi budayanya nah konvensi budaya itu hampir selalu melekat di tubuh karya sastra kenapa penulis adalah bagian dari anggota masyarakat jadi kebudayaan di sini tidaknya Anda pahami sebagai apa sebagai proses sosial yang di dalamnya makna diproduksi makna disirkulasikan disirkulasikan dan akhirnya makna di pertukarkan nah dalam hubungannya dengan tadi yang fungsi dari romang jahpopsion akhirnya muncul juga apa yang disampaikan oleh Joss dan Iser itu Joss itu menulis literary history kalau Wolfgang Iser menulis the act of reading sama-sama menggunakan sudut pandang reception aesthetic tetapi Joss itu lebih ke sejarahnya secara diakronis lalu Iser itu melihat pembaca secara sinkronis Anda bisa membaca Rintesiger misalnya yang sudah saya terbitkan sadurannya tahun 2000 evaluasi teks sastra lalu yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya sudut pandang kajian sastra itu banyak sekali cabang-cabangnya sehingga tidak mungkin dalam waktu 90 menit ini kita akan berbicara secara keseluruhan saya akan lebih senang kalau kita diskusi kita dialog berbagi pengalaman bersama-sama bagaimana sebaiknya kita itu mengkaji suatu teks sastra dalam kaitan dengan dirinya yang otonom atau dalam kaitan dengan yang lain di luar diri sastra dan ini saya yakin betul anda karena jurusan bahasa inggris itu sastra inggris pasti sudah membaca the mirror and the lamp dari N.H. Ebron saya kira itu Mbak Karina supaya kita sharing dengan tanya jawab atau justru saya akan memperoleh sesuatu dari teman-teman Matunumun Mbak Karina terima kasih terima kasih Pak Profesor Suminto asli terima materinya karena sudah selesai selanjutnya ada sesi tanya-jawab jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar Atau bisa langsung unmute microphone-nya untuk yang ingin bertanya izin bertanya Pak Bapak di sini bertanya Pak Mas Praidno ya Pak tadi Bapak bilangkan tidak ada makna yang apa makna yang bisa apa ya sastra itu kan susah untuk diartikan ya Pak ya tidak ada makna yang bisa mengartikan secara utuh sastra itu bagaimana maksudnya bisa di apa ya Pak ya dijelaskan nggak Pak maksudnya sastra itu apa ya di pengertian yang paling bisa kita terima gitu Pak pengertian yang paling bisa kita terima terkait sastra ini Pak baik terima kasih Pak oke terima kasih Mas Praid Anda membaca salah satu karya misalnya A ketika Anda ingin menceritakan hasil pergumulan Anda dengan karya sastra itu kepada yang lain mungkin teman Anda akan mengatakan bahwa kok saya beda ya itu seperti itu jadi makna itu tidak selalu tetap makna itu selalu bergantung kepada persepsi si penerima tetapi ada masalah-masalah yang bisa bersinggungan ada dalil yang mengatakan di dalam di dalam pendekatan gestalten seribu kepala sama dengan seribu makna walaupun karya yang dihadapi hanya satu jadi ini terkait dengan masalah-masalah persepsi tapi yang lebih penting lagi Mas Parit itu bagaimana kita itu membuat batasan batasan makna yang terkait langsung dengan unit-unit data di dalam teks yang Anda hadapi misalnya gini kalau Anda ingin mempertentangkan makna niatan pengarang ya intensional meaning dengan actual meaning makna yang termuat di dalam teks nah ini kan teorinya saja sudah beda Mas jadi mungkin yang yang diniapkan oleh si penulis A tetapi yang tersurat itu A plus atau bahkan B ini makanya terjadi apa yang disebut intensifier intensional fallacy kalau Anda membaca buku wine booth dan semuanya boleh saja yang penting kita punya alasan kenapa sastra bukan matematika satu tambah satu sama dengan dua tidak seperti itu ini kalau secara klasik kalau kita menggunakan cara yang modern bahkan postmodern Mas Prayit Anda silakan baca of gramatology dari Jacques Derrida yang diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Gayatri Spivar di dalam bahasa Inggris itu makna itu selalu tertunda jadi hari ini kita membaca teks dengan situasi ini tanggal tua tanggal 30 besok Anda baca lagi tanggal muda itu makna sudah bergeser tetapi ada yang mengaitkan hari ini dan hari esok itu esensinya nah karena tadi saya menyarankan Anda membaca color itu supaya apa supaya kita itu mampu melakukan defamiliarisasi terhadap makna yang aneh itu kalau Anda menggunakan teori semiotik misalnya dari Michel Rivater misalnya itu bahkan di sana dikatakan bahwa yang tidak gramatikal itulah makna yang sesungguhnya disertasinya Bu Nur Ain itu menggunakan semiotika puisi kebetulan beliau kan dosen Anda di diadab ya tapi Arab mungkin ya Bu Nur Ain itu itu kuliah dengan saya satu semester khusus tentang semiotika puisi untuk membedah karya Gibran Khalil Gibran seorang penyair pendeta dari Libanon yang beragama Kristen itu contohnya jadi pengertian makna yang umum dan bisa kita terima itu apa yang bisa kita terima ya apa yang apa yang diperoleh dari pembacaan umum itu tetapi tidak bisa misalnya ketika makna ditetapan sekali berlaku untuk selamanya tidak mungkin seperti itu itulah sebabnya kenapa misalnya Hamlet ya yang terkenal to be or not to be itu bisa sampai hari ini orang itu merujuk pada sikap Hamlet yang selalu ragu-ragu artinya apa ada yang umum secara universal dan ada yang khusus ketika dia diparodikan dibuat ironi dan selesai saya kira gitu Mas Giyas Al-Aziz terima kasih baik Pak terima kasih Pak sami-sami selanjutnya ada yang mengangkat tangan ini dari username Al mungkin bisa langsung di unmute Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam izin bertanya Pak kapan ya Pak sebuah karya tulisan seseorang atau sebuah teks itu bisa disebut sebuah sastra terima kasih baik terima kasih Mas Al jadi kalau situasinya sekarang itu semua tulisan itu boleh disebut sastra sekarang ya tetapi sastra tanpa kuratorial sekarang ini gara-gara ada media sosial semua orang bisa jadi penyair semua orang bisa menjadi serpenis dan seterusnya kenapa tidak melalui kuratorial tidak melalui pertimbangan kritik sastra beda dengan sebelum ada alat komunikasi seperti HP itu kan harus diterbitkan di Koran harus dibukukan lewat penerbit yang menerbitkannya dan seterusnya tetapi mas al kalau kita bicara akademik masalah sastra ya secara akademik maka ada kriteria mungkin kriterianya tadi misalnya menggunakan kriteria romantik sastra yang baik ada sastra yang sanggup menampung gejolak jiwa rasa pikiran emosi passion rapop padahal ini gimana gitu ya mas Ali nah kemudian kalau kalau kita menggunakan kriteria misalnya tidak romantik tidak ekspresif tapi menggunakan kriteria formalis misalnya seperti tadi sepanjang ungkapan ungkapan di dalam teks itu adalah berbeda dengan bahasa keseharian everyday language vernacular language tapi menjadi poetic language itu itulah yang disebut karya sastra tapi kalau kita menggunakan yang lainnya lagi akan beda lagi ini kalau kita bicara akademik nah sekarang mas akal kalau misalnya anda melakukan sebuah festival menyelenggarakan lomba nulis puisi lomba nulis serpen itu pasti harus menggunakan kriteria yang umum yang orang lain secara universal mengakui contoh kemarin saya baru saja menjadi ketua Dewan Yuri Peksi Mida DIY untuk tulis puisi saya bersama Mustafa W. Hasim bersama Dr. Abdul Wahid dari Ulin Puro Nah maka kami bertiga harus menentukan kriterian dari UIN itu kemarin yang terlibat sebagai Yuri itu Hamdi Salat Abidah El Haliki itu untuk Yuri penulisan naskah dan cerpen kemudian di Peksin Mida Jawa Tengah saya menjadi Ketua Dewan Yuri bersama dosen isi dan aktivis teater di Magelang untuk Yuri menolok kami buat kriteriannya apalagi kalau saya menjadi Yuri di tingkat nasional di Peksi Minas yang akan diselenggarakan bulan ini Oktober di Universitas Brawijaya biasanya saya bersama Acep Zamzam Nur Agus Arsar Jono dan seterusnya itu pasti menggunakan kriteria yang umum tapi kalau sekarang Mas Al itu akan menulis apapun di media sosial Anda proklamasi sebagai penyair sebagai serpenis boleh-boleh saja tapi kalau untuk lomba kita harus menggunakan kriteria yang jelas kalau Anda menjadi redaktur majalah budaya atau sastra Anda juga harus menggunakan kriteria untuk penulisan skripsi penulisan artikel ilmiah Anda harus memilih satu dua tiga boleh sudut pandang yang penting Anda melakukan diskusi dan refleksi teorinya sehingga sastra yang baik ada strukturnya ada batasannya dan seterusnya itu gitu ya masalah Prof izin bertanya Prof silahkan oke sebelumnya terima kasih Prof jadi kan tadi sempat disinggung sedikit tentang tugas pengkaji sastra yaitu menaturalisasikan memfamiliarisasikan dan mewajarkan hal-hal yang aneh asing atau tidak wajar yang terdapat dalam konteks sastra itu sendiri benar ya yang saya pertanyakan disini itu apakah ada batasan-batasan dalam batasan-batasan seseorang dalam mengkaji sastra itu sendiri ya tentu ada ada itu tadi yang saya jelasin kepada Mas Al-Hafiz itu jadi jadi mengapa saya menyarankan Mbak Zulfarida itu Anda membaca Jonathan Keller strukturalis puitik puitika struktural itu yang tahun 1977 1977 sebab kalau yang 1981 judulnya sudah berbeda walaupun sama-sama dari color pursu of sign perburuan tanda jadi gini Mbak kenapa kita ada harus atau masuk pada batasan-batasan tertentu Anda saya tanya dulu kepada Mbak Zulfarida Anda sudah pernah baca karya I.I. Kaming belum Prof Anda kata Anda sudah baca itu salah seorang penyair avant gar di Amerika itu pasti Anda akan tahu bahwa dia itu menulis tidak lasin di dalam masalah misalnya ejaan di dalam bahasa Inggrisnya kemudian kata-katanya yang semuanya menjadi sangat dekonstruktif nah kalau kita membaca misalnya Anda mungkin di dalam teori puisi Anda menggunakan sound and sense dari Lauren Perrin itu banyak sekali di contoh-contohnya dari Kubelekan dan seterusnya itu atau Anda membaca karya Emerson itu akan kelihatan sekali bahwa kenapa Emerson itu dimasukkan dalam kategori transsendensi ilahia di dalam karya-karya Emerson itu yang bisa kalau di Indonesia disejajarkan dengan misalnya puisi dari Profesor Dr. Kunta Wijuyo Almarhum misalnya atau dengan Zawawi Imron Kiai dari Batang Batang atau dengan Ahmad Tohari Kiai dari Pulau Tok ini contohnya jadi batasan itu Mbak Zul itu Anda tentukan sendiri berdasarkan apa seperti pada Salindiasa yang pertama tadi PPT halaman satu bahwa ada objek materi puisi cerpen novel atau naskah atau repertoar ada objek formal yaitu sudut pandang konsepsi teoretik yang akan Anda pakai untuk membedah itu Mbak siapa tadi Zul Mbak Zul ada yang penting Anda pilih mana sudut pandangnya apakah menggunakan sudut pandang romantik ekspresif struktural semiotik dekonstruktif post kolonial post modern simulacra banyak sekali di dalam teori sasta yang bisa Anda pilih dan Anda gunakan untuk mendekatinya yang penting mau baca dan mau diskusi dengan teman pasti jalannya akan ketemu insyaallah itu Mbak Mbak Zul Farida terima kasih selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Mas David banyak disebutkan kalau kaum formalis lebih fokus dalam evolusi dan bukan revolusi lalu bedanya evolusi dengan revolusi sastra itu seperti apa ya Pak apakah ada dampaknya terhadap sastra itu sendiri ini kalau dijawab untuk Mas David bedanya evolusi dan revolusi yang satu tanpa R sehingga evolusi kalau diberi R artinya itu revolusi ini candanya begitu kalau evolusi itu perubahan yang tidak radikal tetapi mengikuti sejarah peradaban sedikit demi sedikit yang nama revolusi itu perubahan radikal dari kata apa kalau radikal dari kata radix radix itu artinya akar jadi perubahan sampai ke akar-akarnya nah di dalam teori formalis tadi itu Tinjanov salah satu tokoh formalis itu melihat sastra itu mengalami perubahan secara evolutif tidak revolusioner artinya perubahan dalam embodiment di dalam perwujudan teks dan tekstualitas sastra cenderung step by step tidak ada perubahan yang sifatnya sangat radikal nah ini beda kalau ditanyakan apa dampaknya ini beda dengan Jacques Derrida yang menulis of gramatology sehingga dia mengatakan dan membedakan sekaligus antara differ dan differang berbeda dengan dan tertunda terus-menerus ini terkait dengan pertanyaan mas yang tadi jadi makna itu tertunda terus-menerus tidak akan kepegang secara pasti nah itu cara pandang yang revolusioner di dalam kaitannya dengan sudut pandang sastra kalau Anda melihat film atau membaca novel Siti Nurbaya atau yang sudah di intermedialitaskan menjadi sinetron dan kelihatan Datuk Maringi itu di dalam hasanah budaya tradisional selalu dikatakan sebagai orang tua yang suka makan sirih muda tetapi kalau dilihat secara dekonstruktif Datuk Maringi adalah pahlawan nasional dalam sastra karena dia adalah satu-satunya tokoh yang berani melawan koloni Belanda tidak mau membayar pajak jadi semuanya ada dampaknya Mas David jadi sudut pandang itu ada dampaknya tapi kaitannya dengan skripsi dan makalah yang penting Anda itu melakukan dua hal yang namanya praksis itu yaitu diskusi dan refleksi ini harus selalu menjadi bagian dari kerja telah atau kajian sastra apapun yang diteliti aspek apapun dari keseluruhan satu karya itu hendaknya didiskusikan dan direfleksikan nah kalau sudah sampai ke sana Anda hendaknya membaca lagi namanya CDE Critical Discourse Analysis dari Michelle Foucault itu Mas David Maktun itu Mbak Karina baik Pak selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ihsan Hufit Pak apakah kajian sastra juga termasuk ke dalam keilmuan sedo sains yang mana diulangi di bawahnya Mas David setelah Mas David ya Pak apakah pose doa sains oke kasih ini Mas siapa masih Mas David Mas Iqsa Mas Iqsa sedo sains ini perkara ini bisa menimbulkan perbedaan yang panjang sekali kalau dulu itu kan di filsafat ilmu selalu mengatakan selalu dikatakan bahwa sastra itu tidak termasuk ke dalam ilmu apalagi kalau misalnya kita menerjemahkan ilmu atau sain itu menjadi dalam bahasa kita di dalam tubuh pengetahuan siap besok besok sekali mas ya oke ya besok mohon maaf Pak bisa diteruskan ya ini kalau terganggu terus seperti ini jadi ilang pikiran saya ya Pak maaf jadi kalau dulu itu kan kita selalu mengatakan namanya sain itu ilmu lalu sastra itu bagian dari humaniora bahkan saya selalu canda humaniora itu terjemahannya you wani ora kamu berani apa enggak karena mengapa ketika orang memilih jurusan sastra bahkan masyarakat luas pun ngopo mulia koneng sastra padahal sastra adalah benteng terakhir untuk kemanusiaan kalau disebut sebagai sedo sain ya silahkan bagi mereka yang menyebutnya tapi saya sendiri tidak sepakat dengan itu sastra itu juga punya ilmunya sendiri kalau dulu ketika orang belum membaca gadamer dengan baik orang selalu menafsirkan dengan cara tunggal seperti tadi ditanyakan bahwa makna sastra itu sekali ditetapkan untuk selamanya itu kan makna sains ketika buku gadamer namanya terus terus and method itu terjemahkan di dalam bahasa Inggris yang semualah Jerman jadi cara-cara menafsirkan makna sasta menjadi berbeda semula kan selalu menggunakan kaida-kaida yang ada di dalam ilmu alam seperti dikatakan di dalam theory of literature reno well dan austin warren tapi begitu ada gadamer dari Jerman kemudian cara hermeneutikanya menjadi berbeda jadi kalau saya sendiri ditanya gitu saya mengatakan saya tidak setakat tetapi silakan bagi teman yang mengatakan bahwa itu pseudo science silakan kalau saya sasta itu sendiri ada ilmunya tidak seperti dibayangkan orang dikiranya jurusan sastra jurusan kelas dua atau kelas tiga itu saya lawan itu karena karena justru orang yang tidak membahas sastra itu persis seperti sabudan pak deka budi kita sikap kita menjadi arif kata robert frost sastra poetry begin begin in delight and ends in wisdom itu kata penyair amerika robert frost ada di dalam bukunya silakan anda baca kan saya dari sasa indonesia jelas saya itu akan belajar kepada anda itu ya mbak karin iya pak mas ik san maturnur selanjutnya pak aja pertanyaan dari aurahel menurut formalis sarana sastra menentukan keberhasilan suatu teks sastra sarana yang dimaksud itu seperti apa ya pak contohnya ya sarana itu macam-macam dari bagaimana konsonansi anti aliterasi vokalisasi vokalisator banyak sekali namanya literate devices kalau di dalam buku-buku teori berbahasa inggris kalau akan menggunakan Stanton misalnya introduction to fiction itu bisa juga bahwa sarana sasta itu termasuk bagaimana memilih judul bagaimana menata gaya bahasa macam-macam penggayaan penggayaan terhadap bahasa itu menjadi bagian dari sarana sastra makanya kembali ke untuk Mbak Aura Hel itu kan when one expression is unusual itu sastra termasuk tadi untuk Mas sahabat tadi David misalnya Levisnya itu baru tapi dengkulnya sobek itu kan gaya itu sarana walaupun itu baru tapi sengaja disobek itu luar biasa padahal celana itu fungsinya itu menutup aurat dan untuk menjaga kesehatan tapi mengapa celana baru kok sobek nah itu namanya sarana makanya harus dikembalikan sehingga saya menyarankan baca Jonathan Keller ada rekuperasi ada naturalisasi deotomatisasi dan seterusnya itu silahkan dibaca itu Mbak Sopo Karina baik Pak karena waktunya sudah habis Pak karena itu sesi tanya-jawabnya kami tutup dan akan langsung yang akan tanya kepada saya belum sempat saya tanya ke Bu Kak kajun saya itu sahabat mahasiswa dimana mahasiswa baik nanti ingin bertanya bisa minta nomor Pak Suminto ke Bu Uli mungkin nanti akan bisa atau Pak Margo juga pul jadi sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini acara akan ditutup oleh Ketua Program Studi Sastra Inggris kepada Mem Uli waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Karina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini merupakan ini merupakan momen waktu yang sangat baik kawan-kawan mahasiswa karena kita mendapatkan sekali lagi saya sampaikan pembelajaran bersama Prof. Minto kita belajar kajian sastra dan ini Prof. Minto sebenarnya ada mata kuliah elemen of pros atau tiara pengkajian fiksi yang memang mahasiswa saya minta untuk mereview nanti apa yang ada di forum ini jadi memang ini benar-benar bermanfaat untuk ke kawan-kawan mahasiswa setelah ini minggu depan kami akan diskusikan apa yang disampaikan oleh Prof. Minto jadi memang benar-benar bukan apa ya Prof. bukan untuk kegiatan mengisi prodis saja tapi memang ini memang real untuk kawan-kawan mahasiswa dan memang kawan-kawan mahasiswa Prof. Minto ini memang sangat terbuka untuk kawan-kawan bisa dalam belajar ya nanti insya Allah jika ada waktu kesempatan Prof. semoga Prof. Minto sehat selalu bisa mengisi lagi nantinya atau berdiskusi bersama kawan-kawan mahasiswa mohon mohon maaf Prof atas segala kekurangan dari kami kawan-kawan mahasiswa dan juga prodisastra Inggris ini Prof. Minto sebelum saya tutup saya juga ucapkan terima kasih kepada para dosen sastra Inggris ada ini Mas Dr. Daniel juga Prof yang juga dulu saat ujian proposal di ujin ya Mas Daniel ini monggo Mas Daniel jika bisa apa menyapa Prof. Minto kemudian ada Mas Pak Kedekan 1 Pak Ubed yang juga dari prodisastra Inggris Pak Fuad kepala pusat bahasa para dosen dan panitia dari prodisastra Inggris yang hadir terima kasih kurang lebihnya itu Prof saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh